Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Anasali Salihak kelas 1 Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Hari ini kita kembali belajar kemohamariahan Untuk memulai pelajaran hari ini Mari kita baca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar hari ini Anak-anak, hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar sebuah kegiatan Yang kita lakukan sebelum sholat Kegiatan ini memerlukan air Dan merupakan syarat sah sholat Kalian sudah bisa menebaknya? Benar, hari ini kita akan belajar tentang berwudu Bu Guru harap kalian setelah belajar hari ini Dapat memahami pengertian berwudu Apa yang harus kita lakukan ketika tidak ada air di sekitar kita Untuk berwudu Dan kalian dapat memahami Juga mempraktekkan Berwudu sesuai dengan urutan Dengan benar Anak-anak, bersuci itu ada dua Yaitu dengan cara berwudu dan tayamum Nah, tayamum inilah yang kita lakukan Jika di sekitar kita tidak ada air Anak-anak, berwudu adalah bersuci untuk menghilangkan hadas kecil Sebelum berwudu harus suci dari najis terlebih dahulu Selanjutnya, tata cara berwudu Berwudu ini sangatlah penting Harus kita lakukan sebelum memulai sholat Karena berwudu merupakan syarat sah sholat Ketika berwudu, harus kita lakukan secara berurutan Nah, tata cara urutan berwudunya adalah sebagai berikut Yang pertama, berniat dengan menyebut nama Allah Yang membaca Bismillahirrohmanirrohim Selanjutnya, mencuci telapak tangan tiga kali Kemudian, berkumur dan memasukkan air ke hidung sebanyak tiga kali Selanjutnya, membasuh wajah sebanyak tiga kali Membasuh kedua tangan tiga kali Dari mulai ujung jari, tangan sampai siku Dimulai dari tangan kanan, setelah itu dilanjutkan tangan kiri Selanjutnya, mengusap kepala sekali Yaitu dengan membasuhi kedua telapak tangan Dan mengusapkannya dari mulai bagian depan kepala Terus ke belakang hingga batas tengkuk Kemudian dikembalikan ke bagian depan kepala Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar ini ya Selanjutnya, mengusap kedua telinga sekali dengan memasukkan kedua telunjuk Sebagian dalam lubang telinga Dan kedua ibu jari mengusap bagian luar telinga Kemudian, membasuh kaki tiga kali Dimulai dari ujung jari kaki sampai kedua mata kaki Dimulai dari kaki yang kanan dan dilanjutkan kaki yang kiri Menutup kegiatan berwudu dengan membaca doa sesudah wudu Taukah kalian bagaimana doa sesudah wudu? Ya, doa setelah wudu adalah Ashadu Allah ilaha illallah Wahdahu la sarikala Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasul Kalian sudah hafal doa setelah wudu? Bagi yang belum hafal, jangan lupa dihafalkan ya Agar sempurna wudu kita Dan sholat kita menjadi sah di mata Allah subhanahu wa ta'ala Baik, anak-anak Pelajaran hari ini sampai di sini dulu Semoga kalian dapat memahami pelajaran hari ini Dan bermanfaat untuk kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh